Devotion about respecting and love your parents, respecting and love your parents, menghormati dan mengasihi orang tua. But before it, please, I need your attention to hear our devotion this morning. Don't talk to your friends, just listen carefully what God said this morning. Okay, respecting and love your parents. I am a Batanist, and Batanist has a culture, and in my culture, there is one traditional ceremony called Saurumatua. This is a traditional ceremony when the children will give the respite to their parents for the last. Jadi, saya adalah seorang Batan, di mana Batan mempunyai tradisi adat yang disebut dengan Saurumatua. Itu adalah adat di mana anak akan memberi penghormatan terakhir kalinya kepada orang tua yang meninggal. The point is, ketika orang tua sudah meninggal, kita sebagai anak memberikan penghormatan. Like a Batanist culture, seperti orang Batan, segala upaya akan mereka lakukan uang, walaupun mereka, they don't have enough money to celebrate the traditional ceremony. Mereka akan mencari uang untuk memberikan tanda penghormatan kepada orang tua mereka. Itu adalah yang terakhir, untuk terakhir kalinya. My question here, what we have to do to our parents in their last time. Kata yang kita lakukan kepada orang tua kita di masa hidupnya. Jaman sekarang ini, banyak anak muda, mungkin saya termasuk di dalamnya, yang kurang atau masih belum menghormati orang tua. Banyak anak muda yang suka melawan, menentang, ngasehat orang tua. Ketika kamu dinasehati, atau bahkan saya dinasehati orang-orang tua, kita sering melawan, bahkan kita mengatakan, Ah mama itu jadul, itu zaman dulu. Kalau sekarang itu kan zaman now. Nasihat mama itu hot. Kampungan mah, kita berada di zaman sekarang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kita merasa diri kita sudah besar. Jadi we don't need advice from your parents. Kita gak butuh nasihat dari orang tua kita. Setelah kita sudah merasa besar, apa yang terjadi? Kita memilih menjalani hidup sesuka hati. Ah aku udah besar mah, berserah aku dong. Aku mau ngapain aja? Kita memilih hidup sesuka hati. Bahkan karena sesuka hati. Kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Bagaimana seorang anak, respecting two parents, di ayat inti kita tadi, di mana tadi ayat intinya? Exodus chapter 20 verse 12. Oke, you bring your Bible, let's open our Bible. Exodus chapter 20 verse 12. Atau yang sudah hampal? Let's together, one, two, three. Hormatilah ayamu dan ibumu, supaya lanjut umurmu, ditanggah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Ayat ini mengatakan bahwa respecting to your parents is obligation. You know what is obligation? Kewajiban. Alkitab mengatakan bahwa harus menghormati orang tua, baik itu ayah, baik itu ibu. Karena ini, hukum ini adalah salah satu perintah Tuhan di dalam 10 hukum. Ketika dibilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, apa yang kita dapat? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya apa? Lanjut umurnya. It's with long life. Kamu akan menerima hidup yang panjang. Siapa yang tidak mau hidup lama di dunia ini? Hah? Tidak mau hidup lama di dunia ini? Saya mau memperbaiki segala sesuatunya dengan baik. Yang kamu terima adalah long life. Hidup lama. Panjang umur. Ingat di dalam ayat ini mengatakan bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan. Orang tua itu adalah wakil Tuhan. So, please treat your parents' well. Lakukan orang tuamu dengan baik. Saya mengatakan bukan saya sudah memperlakukan orang tua saya dengan baik. Tapi saya mencoba untuk melakukan orang, memperlakukan orang tua saya dengan baik selama mereka masih, masih ada. Selama saya masih mampu untuk melakukan yang terbaik. Ini Tuhan yang katakan. This is not my opinion. Ini bukan pendapat saya. Tapi Alkitab yang mengatakan. Yang jadi pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai anak bisa menghormati orang tua kita? Bagaimana caranya menghormati orang tua kita? Bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Boleh kita buka yang pertama? Boleh kita buka Alkitab kita di Exodus chapter 21 verse 15. Exodus 21 verse 15. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Oke, stand up. Can you repeat louder, please? Louder. Oke. Bagaimana kita sebagai anak bisa menghormati atau menghormati orang tua kita? Yang pertama tadi adalah di dalam keluaran 21 ayat 15. Tuhan tidak menyakiti hati orang tua. Tidak menyakiti hati orang tua. Sering sekali tanpa kita sadari, kita menyakiti hati orang tua. Banyak hal. Perkataan kita, meskip kita tidak sadar. Ah, mama ini kuno. Itu menyakiti hati orang tua. Mama ini sok tahu. Itu menyakiti hati orang tua. Kamu tidak diberi uang jajan. Kamu marah. Itu adalah salah satu bentuk menyakiti orang tua yang kamu mungkin tidak sadar. Lalu apa kata Alkitab? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukan hal yang dapat menyakiti hati orang tua kita. Kata katanya, ketika kita menyakiti orang tua kita, berkat akan jauh daripada kita. Siapa yang mau dapat berkat yang banyak? Please stop. Berhenti untuk menyakiti orang tua kamu. Katanya, berkat akan jauh daripada kita. Kalau berkat jauh daripada kita, berarti no future. Tidak ada masa depan. Everything is darkness. Segala sesuatunya menjadi gelap. Itu kalau kita menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua, boleh dibuka di Exodus chapter 21 verse 17. 21 ayat 17. Ayo yang SMA, tadi yang SMP. Exodus chapter 21 verse 17. Siapa yang mengutuki orang tua, akan apa katanya? Akan apa katanya? Bukan hanya yang membunuh, bukan hanya yang mempergosa, dihukum mati. Tetapi apa? Yang menyakiti hati ayah dan ibunya akan dihukum mati. Kayak mengutuki. Mengutuki. Mungkin tanpa sadar kita pernah mengutuki orang tua kita. Betul atau tidak? Tanpa sadar. Dulu ketika saya masih sekolah, Saya pernah melakukan hal seperti ini, melakukan sesuka hati saya. Saya tidak butuh nasihat orang tua. Saya ingin melakukan apa saja yang buat saya itu menyenangkan hati saya. Ketika saya melakukan apa yang saya mau, orang tua mengarahi saya. Terjadilah apa? Terjadilah apa? Mengutuki. Awas aja loh. Ketika saya sudah melontarkan kata itu, itu adalah hal yang paling dosa yang pernah saya lakukan. Semua serasa gelas. Saya merasa bersalah luar biasa. Kenapa saya harus mengatakan hal itu kepada orang tua saya? Tapi ternyata, setelah saya dilarang, saya baru menyadari. Oh, ini maksud dari mama saya bilang tidak. Tuhan, saya menyesal karena saya sudah mengutuki mama saya. Ini Alkitab yang bilang, Ingat bahwa akan ada berkat yang kita terima ketika kita menghormati orang tua. Tetapi sebaliknya, Kutuk. Kutuk yang akan kita terima kalau kita tidak menghormati orang tua. Yang ketiga adalah boleh dibaca ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Ada yang sudah dapat ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Yang berdiri memang adalah anak yang menghormati orang tua. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kalau begitu mari kita baca sama-sama. Ulangan pasal 6. Ayat 5 ayat 5. 1, 2, 3. Ini sama dengan Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, Tunjukkan cinta kasih kita kepada orang tua. Gimana sih caranya menunjukkan kasih kita kepada orang tua? Gimana caranya menunjukkan rasa kasih kita kepada orang tua? Kamu dikasih uang gendal. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih? Iya. Kamu didoakan untuk menjadi anak yang baik. Apakah kamu pernah menunjukkan kasih kamu kepada orang tua kamu? Kamu diberi sesuatu hal yang kamu inginkan. Apakah kamu mengucapkan terima kasih atau menunjukkan kasih kamu kepada orang tua? Iya. Jawab diri kamu sendiri. Menunjukkan cinta kita terhadap orang tua. Kita harus menunjukkan cinta kita yang tulus. Murni. Tidak berpura-pura. Ah, besok aku pengen jalan-jalan nih sama temen-temen aku. Ah, aku pura-pura baik ah sama mama. Supaya dikasih uang. Ya kan? Itu adalah cinta yang pura-pura. Aduh, ada Vivo keluaran baru. Opok keluaran baru. Aku pengen banget itu. Gimana ya? Ah, pura-pura lah. Mama datang di TGT. Mama datang di Masa Ki. Itu adalah cinta yang pura-pura. Tapi Alkitab katakan, tunjukkan cinta kasih yang murni. Berikutnya adalah dengan pemberian kita. Sebelum yang keempat. Yang pertama tadi, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Yang pertama tadi apa? Tidak menyakiti hati. And second. Tidak mengutuk, mengutuki atau mempermalukan orang tua. The third. Menunjukkan cinta kasih atau mengasihi. Yang keempat adalah dengan pemberian kita. Gimana saya mau kasih orang? Saya belum kerja. Saya mau kasih apa nih sama orang tua saya? Saya belum kerja. Pemberian kita itu bukan hanya uang. Adik-adik. Bukan hanya uang. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Hah? Apa yang bisa kita kasih kepada orang tua kita? Kalau saya tidak bisa berprestasi. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kasih sama orang tua? Sikap kamu. Sikap kamu. Hanya sikap kamu yang bisa kamu berikan kepada orang tua. Kalau memang kamu belum mampu untuk mencari uang. Tapi uang bukan segalanya untuk orang tua kamu. Sikap kamu. Sikap kamu. Sikap kamu. Bagaimana respecting to your family. Bagaimana kamu menghormati kepada orang tua kamu. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita bisa memberi kepada seseorang tanpa mengasihi. Kita bisa kasih kepada seseorang tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi selama orang tua kita masih ada. Perlu diingat ya. Selama orang tua kita masih ada. Berikan apa yang bisa kamu berikan. Jangan sampai nanti kamu akan menyesal. Penyesalan itu akan datang terlambat. Serius. Serius nih. Saya pernah berada seperti kamu. Elementary school. Junior high school. Senior high school. Sampai detik ini. Saya tidak tahu apa yang bisa saya kasih kepada orang tua saya. Even though saya punya jok. Tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya kasih kepada orang tua saya. Ketika saya besar sekarang. Saya baru menyadari bahwa. Bentuk penghormatan dari tinggalan kita. Itulah yang orang tua kita. Kita lakukan. Saya membaca firman Tuhan tentang orang tua. Membuat hati saya sedih. Luar biasa. Saya baru menyadari hukum Tuhan tentang mengenai menghormati orang tua. Yang kelima adalah dengarkan apa yang diperintahkan. Ini penting. Ini penting. Dengarkan apa yang diperintahkan. Kalau orang tua kamu memperintahkan kamu untuk lakukan yang terbaik di sekolah kamu. Hanya dengar dan lakukan. Saya sering katakan kepada anak-anak di sini bahwa dengar dan lakukan. Tidak ada orang tua yang membuat kamu jatuh. Albert, nanti pulang sekolah kamu jatuhkan diri kamu dari langit tinggal ya. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Tapi Albert, di sekolah kamu tidak bisa jadi suara. Tidak jadi masalah. Tapi lakukan yang terbaik. Dengar asayah yang diperintahkan. Jangan kalau dipanggil pura-pura tidak dengar. Sering tidak lah yang begitu. Sering. Saya juga dulu sering seperti itu. Pura-pura saja tidak dengar. Atau tidak pura-pura tidur. Ya kan? Gila ada makanan, gila dikasih uang. Wah, sering banyak langsung. Yang kelima tadi adalah dengarkan apa yang diperintahkan. Kita boleh belajar, kita boleh mengambil beberapa contoh dari Alkitab. Yang pertama adalah Daud. Di 1 Samuel 16, ayat 11 sampai 23, nanti kamu boleh baca. Itu adalah, Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Daud itu sudah diurapi menjadi raja, menggantikan siapa? Tau. Tapi Daud masih menjalankan kewajiban dia untuk mengembalakan kambing dan gomba. Itu adalah bentuk penghormatan Daud terhadap ayahnya. Contoh berikutnya adalah Yusuf. Itu ada di kejadian 48. Siapa yang tahu cerita Yusuf? Setelah Yusuf menghadapi beberapa penderitaan dalam hidupnya, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja muda. Raja muda. Sekian tahun dia menjadi orang penting, memiliki kekayaan. Tapi ketika dia bertemu dengan ayahnya, apa yang Yusuf lakukan? Dia sujud kepada ayahnya. Dia tidak lupa dengan ayahnya. Walaupun dia sudah menjadi raja. Coba kalau kita jadi raja. Masih kan tidak sama bapak kita yang sudah tua ya? Istilahnya kalau kata ah, lu sudah bawa utama. Masih tidak kita sujud kepada ayah kita, orang tua kita. Kalau masih puji Tuhan ya. Kita belajar dari Yusuf. Sebelum mengakhiri kerenungan saya, Saya ingin menunjukkan video ini. Ketika kamu melihat video ini, coba renungkan dalam hati kamu masing-masing, apa yang bisa kamu ambil dari video ini? Oke, boleh kita perhatikan video ini. So, you can get something this morning from my devotion today. Mungkin kapasitas gambarnya tidak terlalu bagus, tapi masih bisa di perawang lah ya. Pekasitas gambarnya. How easy it is for us to forget what it was like When we were once family How easy it is for us to forget Why did she go? How did she go? Will she go to bed? What? She went to bed What the hell? What's the health care if she gave me to you? I can't afford the seat How easy it is for us to forget how to smile Kalau sudah terjadi sesuatu, siapa yang disalahkan? Your father It's easy to forget Papa, it's real, Mama Tapi lihat, apa yang dilakukan hanya Ayahnya terus berjuang, agar dia tetap bisa berjalan seperti biasanya Papa Papa Ini adalah perjuangan orang tua Kamu lihat tadi bang Yang kalah di video ini siapa? Tapi apa yang dilakukan orang tuanya? Apa yang dilakukan orang tuanya? Bahkan orang tuanya yang dilakukan semua Saya mau tunjukkan satu video lagi Sejak kecil Saya selalu tahu apa yang saya inginkan Saya selalu tahu apa yang ingin saya raih Dengan becah keras Dengan tangan saya sendiri Bapak Jati Sampai pada suatu hari Saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya Jati Saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya Tangan yang merawat saya Membesarkan saya Membesarkan saya Menjaga saya Melindungi saya Ibu Boleh lihat dalam ibu saya Boleh lihat dalam ibu kamu Boleh lihat dalam ibu kamu? Kalau begini ibu Kalau begini ibu Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan Kamu telepon Bilang bahwa kamu lulus Ini saya pertama Dan agak bagus Wah itu senang banget Kita lihat lagi Ada kayu yang ngelampir di Kakeh satu ibu Dan agak bagus Eh Jati Pagi pak Pagi Gimana kabar kamu hari Semuanya terlihat berbeda hari ini pak Maksudnya? Dua tangan sepenjara Tangan ibu saya dan saya Dua pun jari Dan bila bisa Kita bisa menjaduh Tangan ibu saya Tidak hanya memasarkan saya Tapi juga merupakan Sebuah kemerbanan Di dalam memasarkan saya Dan keberhasilan Datang dari semua orang Apapun hasilnya Kita tidak akan menerangkan Bagus ya Jati Oke Dari video yang kedua adalah Kita Tidak pernah menyadari Seberapa besar perjuangan orang tua kita Untuk kita Pernah Pernah kalian bertanya kepada orang tua kamu Apakah mama Apakah mama capek? Bum Besarkan saya Apakah mama dan papa capek? Menuruti keinginan saya Dari video ini Banyak Banyak Bukan yang kita dapat Tangan orang tua kita Pernah kita lihat Apakah mereka capek? Halus tidak Dengan orang tua kita Bekerja? Tidak Itu untuk siapa? Untuk kita Kita tidak pernah tahu Perjuangan orang tua kita Mencari uang Untuk kita Kita tidak pernah tahu Berapa susahnya orang tua Mencari uang Untuk memenuhi Kebutuhan kita Dari video ini Saya mau mengajak Semua To respect you And love your father Selama hidup Orang tua kamu Please Lakukan yang terbaik Beruntung masih memiliki Orang tua Bagaimana yang tidak Memiliki orang tua Tetap lakukan yang terbaik Karena Orang tua kamu Akan melihat Dari atas My conclusion In my devotion today Let's Respect our parents Seperti Daud dan Yusuf Ketika kita Menghormati orang tua kita Apa yang kita dapat Tadi di video kedua Berikan akan banyak Yang kita dapat Doa orang tua kamu Itu sangat berguna Untuk kamu Hari ini Besok Bahkan seterusnya Semoga Apa yang sudah kita Dengar Apa yang sudah kita lihat Boleh kita renungkan Di dalam kehidupan kita Yang membawa kita Semakin menghormati Orang Orang tua kita Ingat lima hal Yang sudah saya Beritahu kepada kamu Bagaimana cara Menghormati Dan mencintai Orang tua kamu Maybe This is the end of Our Semai devotion This morning God bless you Mencintai Terima kasih.